Intro Untuk mendapatkan hidup yang sehat, saya membaca bukunya Dr. Don Kobel yang menyarankan minumlah 8 gelas air sehari. Nah, cara minumnya pun dikelola. Misalnya, begitu bangun tidur, sebelum kosong igi, minum 1 gelas. Lalu setengah jam sebelum makan, minum 1 gelas. Dua jam setelah makan, 1 gelas lagi. Maka itu di total sore, malam, hari. Dua jam setelah makan, kira-kira setengah jam sebelum tidur, 1 gelas terakhir, itu akan ketemu 9 gelas. Justru pada waktu makan, disarankan sedikit minum. Dengan pengaturan minum pola sehat ini, maka tubuh akan jauh lebih baik. Ya, misalnya untuk mencerna makanan. Memang butuh air, tapi kan kita minum kira-kira setengah jam sebelumnya 1 gelas air. Nah, kenapa? Begitu bangun tidur, kita langsung minum air putih sebelum kosong gigi. Ternyata mulut kita ini memproduksi bakteri baik dan juga enzim baik. Ya, tentunya kalau Anda sebelum tidur sudah kosong gigi. Kalau mau tidur nggak kosong gigi, ya bakteri jahat yang muncul. Jadi, sebelum tidur kosong gigi, lalu sepanjang malam mulut kita memproduksi bakteri dan enzim yang baik. Oke, maka begitu bangun, kita minum air putih sebelum kosong gigi. Nanti setelah makan pagi, baru kosong gigi. Setelah itu, setengah jam kemudian kita minum lagi air putih. Jadi, lambung ini bersih. Sebelum diisi makanan, diisi air, persiapan nanti untuk mencerna yang butuh air. Setengah jam setelah makan, lambung seperti dibilas dengan air. Kalau kita minum air yang cukup, maka lambung kita bersih. Yang kedua, juga usus besar kita bersih karena akan lancar ke belakang ketika air tersedia cukup banyak. Ini membuat kita terbebas dari banyak penyakit yang ditimbulkan atau yang dipicu adanya bakteri-bakteri jahat di dalam usus. Kalau kita minum air putih yang banyak, maka bukan hanya detoksifikasi melalui keringat, tapi juga lewat air besar yang akan lancar menjadi bisa setiap hari, satu kali di pagi hari minimal. Karena kalau kita terus makan dan tidak mengeluarkannya, maka sampah menumpuk di dalam tubuh kita. Kalau Anda ingin hidup sehat, saya memberikan tips sederhana. Nah, kelola diri Anda untuk bisa, maaf, buang air besar atau kotoran ke belakang setiap hari. Nah, temukan pola Anda. Kenapa saya katakan temukan pola Anda? Karena tiap orang berbeda-beda. Ada yang cocok dengan makan pepaya tiap hari, tiap pagi lancar. Ada yang makan pepaya banyak-banyak, nggak ngefek apa-apa. Tapi menemukan ketika makan pir, wah ternyata ke belakang lancar setiap hari. Yang lain berkata, wah saya hanya cocok dengan minum kopi. Kalau saya pagi hari setelah sarapan kecium dan minum kopi tubruk, maka saya segera ke belakang dengan lancar. Ya, tiap orang berbeda-beda. Lupa bukannya kopi itu nggak sehat? Kalau dua gelas maksimal sehari, saya jamin Anda masih sehat. Apalagi kalau Anda darah rendah, malah itu bagus buat Anda. Darah tinggi, jangan. Malam ngantuk, jangan. Ngantuk itu tanda sinyal dari tubuh butuh istirahat. Jangan dikasih kopi, dikasih tidur. Tapi minum kopi di pagi hari, maka beberapa orang cocok membuat ke belakang lancar. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak lancar ke belakang. Anda masukkan semua makanan ke dalam mulut, dalam tubuh Anda. Lalu dua, tiga hari, empat hari baru ke belakang. Ada orang yang dua, tiga hari sekali baru ke belakang. Oh nggak apa-apa, Pak. Sehat. Masih remaja pemuda. Nanti usia 30, 40, 50 tahun penyakitnya baru muncul. Kenapa? Maaf, namanya kotoran. Itu tentunya banyak penyakit. Memang usus kita ada lapisan yang membuat bakterinya, kotorannya nggak terserap oleh tubuh. Tapi Anda mendengar, ada orang operasi usus, kanker usus, infeksi usus, dan ususnya harus dipotong. Kenapa? Karena tidak lancar ke belakang. Karena itu, mari kita membangun sebuah pola hidup sehat. Dengan mengatur hidup ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, sehingga kita menemukan pola ke belakang setiap pagi. Saya jamin, usus Anda lebih bersih, tidak ada kotoran yang disimpan lebih lama dari yang seharusnya, dan kita punya badan yang lebih sehat. Salam dasyat. Luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.